Intro Ilmuwan Justin Butler mengatakan susu dan milkshake mengandung lemak jenuh dalam jumlah besar. Karena itu, orang yang minum susu secara rutin dan melebihi takaran dapat memicu penyakit jantung. Dilansir dari Times of India, Butler mengungkapkan hubungan antara mengonsumsi produk susu berlemak tinggi dan peningkatan risiko penyakit jantung. Senada dengan Butler, Tracy Parker, ahli diet dari British Heart Foundation, Inggris mengingatkan perlunya berhenti mengonsumsi susu. Menurut Parker, mengonsumsi produk susu tidak diperlukan guna menghindari gangguan jantung dan sirkulasi. Kalaupun mengonsumsi, Parker menyarankan susu low-fat. Menurut dia, memilih produk susu low-fat tidak berbahaya dan berguna untuk mempertahankan berat badan. Namun, menepis klaim tersebut, sebuah laporan dari Heart Foundation menyebut bahwa susu tanpa rasa dapat dikonsumsi sebagai bagian dari diet sehat jantung. Susu tanpa rasa dalam bentuk mentahnya diklaim netral untuk kesehatan jantung. Ini artinya, minum susu tersebut berarti tidak meningkatkan atau menurunkan risiko penyakit jantung. Susu low-fat dianggap sebagai pilihan yang lebih baik bagi orang yang memiliki penyakit jantung atau kolesterol tinggi. Sementara itu, National Health Service menyatakan bahwa pola makan yang banyak mengandung lemak jenuh juga dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol darah. Hal itu dapat meningkatkan kemungkinan menderita serangan jantung atau stroke. Terima kasih telah menonton!